Intro Hey guys, welcome to Breakout Hari ini kita kedatangan salah satu band Indonesia yang gue suka banget men Dari dulu gue SMA, gue ngedengerin lagu-lagu mereka Sampai gue tuh suka ngeganti lirik lagu-lagunya dengan bahasa Inggris Sakin sukanya The Massive will be on the show Sini Jangan kemana-mana Welcome back, ada The Massive sekarang How are you? Apa kabar sama ini? Baik, baik, alhamdulillah Ngapain aja? Masih keliling Indonesia Agung dari kota-kota yang lain Terus kita baru saja merilis dua lagu Baru sekaligus Terus persiapan album Kenan Yang selamat jalan kekasih Itu kalian collab sama Maisura 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 Tapi di lagu ini sebenarnya kita duetnya sama Krishya ya? Betul Jadi sama almarhum Krishya Jadi suaranya Om Krishya tahun 1984 Kita masukkan Comot kita ambil ke arah main lagu The Massive yang terbaru Wow itu keren banget kayak dulu Michael Jackson sama Justin Timberlake Yang Love Never Felt So Good Betul Ya kan? Kalau gak salah ya? Ya bener Ada Michaelnya disini kan? Ya bener Oh that's nice Satu lagi adalah ingin lekas mulutmu lagi itu Kolaborasi sama Is Oke Kenapa kalian kolaborasi sama Is? Itu bagus banget tuh kalau dia bikin lirik Very very poetic Ya kan? Ya kan? Sebenarnya awalnya waktu itu Sempet iseng beberapa tahun lalu Foto bareng sama Mas Is di bandara Jadi ketemu gak salahnya di bandara Terus nanya ke followers lah Jadi kira-kira kalau kita kolaborasi setuju gak? Gara-gara waktu itu jadi inget gitu Waktu itu kan pernah nanya ke followers Akhirnya Waktu itu ada satu lagu yang judulnya ingin lekas mulutmu lagi Kayaknya Cocok ya kalau misalnya Kita dibantuin bikin musiknya sama Mas Is waktu itu Dia mau denger lagunya dulu Terus akhirnya Lagunya tentang apa ya? Tentang Kita Para bapak-bapak yang sudah berkeluarga Kerja Seminggu pulang Karena kita kan tur kan Terus Kebetulan ini pengalaman pribadi gue sendiri Yang saat itu anak gue Ralia Video call Nanya Pak kapan pulang Akhirnya Pas gue tutup Handphone Gue langsung bikin lagu ini Dan ternyata Mas Is Tersentuh dengan Cerita dibalik lagu ini Akhirnya dia mau bantuin kita Hmm Bagus Yang kalian buat itu selalu hit Tapi kenapa ngeluarin single langsung dua? Sudah merekam tiga lagu nih Yang pernah ngeliliki Sama yang dua lagu ini Nah terus Biar beda gimana ya gitu Kenapa gak kita keluarin ini sekalian dua-duanya Dua-duanya Jadi double single Jadi ya So far yang mana yang lebih diperima masyarakat? Antara dua itu Which Masing-masing punya penikmatnya masing-masing Karena Beda-beda ya Kalau selamat dan kekasih kan itu lagu lama ya Setelah lagunya lekas semua lagi banyak dirasain sama banyak orang sih Apalagi yang jadi duit Carang ketemu sama keluar Benar Just like you guys Ya Lo juga Lo belum berkeluarga bro Tapi kan orang tua Ya lumayan sih Jadi sebenernya bisa untuk siapa Buat semuanya ya kan Kalian kan sibuk banget nih Pasti jarang banget ketemu keluarga Ngomong dong ke keluarga kalian Apa yang lu mau ngomong ke keluarga kalian Jangan cuma jadi the massive band yang kita ngeliat Show them your human side bro Eh Pokoknya Papa Cier Jadi sedih gini Eh Papa Kerja Keluar rumah Cari uang Menghimbur orang Wujudnya cuma satu Buat Anak-anak di rumah Buat anak dan istri di rumah Buat Ralia Dan Adeknya yang baru lahir Radia Dan juga mamanya Terima kasih sudah selalu mensupport Aku Walaupun jarang pulang Tapi Selalu Dikasih semangat sama kalian Dan Semoga Papa dikasih kesehatan terus Agar Bisa Menghibur banyak orang Dan juga Bisa Sampai rumah Meluk Kalian semua Thank you buat Kamu Mamski Udah Udah Support Support aku Terus Apa ya Udah rela Apa ya Waktunya terbagi Oleh Pekerjaan aku Terus Pokoknya Apa yang aku lakukan di luar Itu Semata-mata Untuk Apa ya Mencari rezeki Yang baik Yang baik Untuk Di masa depan kita Nantinya Amin Amin Buat Papa dan Mama yang selalu Mendoakan Jadi setiap Gua berangkat pasti Pamit dulu Cium tangan Dan selalu didoain Makanya Alhamdulillah Demasif bisa Terus berjalan sampai sekarang Ya terima kasih udah selalu support Amin Hmm Buat Buat Anakku dan istri Di rumah yang sedang mengandu Anak kedua Rasanya pesannya udah Cukup tersampaikan sama temen-temen yang lain Cuman Apa ya Saya Cuman mau bilang Jangan berhenti untuk Mendoakan kita Demasif Jangan berhenti untuk Mendoakan bolag juga Di luar Supaya D separasi keberkahan terus amin amin aku dan demas ya amin amin thanks guys thanks guys udah jujur men you can't talk to your family orang kan gak ngeliat the human side of band atau celebrity ya kan selalu terlihatnya untuk entertain aja perfect 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 terus i think you guys are human too ya kan dan ini lagunya it means so much more ketika kalian udah ngomong sukses buat lagunya ya guys ini ada pertanyaan dari fans-fans kalian nih on twitter ini dari Hadi Hadi Tugiman hei Hadi Tugiman halo gue baca dia penanyaan lo buat The Massive mit tanya dong ke Bang Rian grup band Jepang favoritnya siapa soal katanya dia penggemar musik J-POP who yes J-POP lagi-lagi seneng dengerin LAM 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 oke oke itu itu Indie Pop dari Jepang oke terus ada Fortressy Hyde juga itu band Dream Pop dari Jepang oke terus kalau yang legend apa Laruku ya LAM kalau yang pop banget Ken Hirai Ken Hirai oke those are new songs you guys download ya tadi dari LAM dari Ken Hirai dan Fortressy Hyde Fortressy Hyde dan LAM LAM check them out pertanyaan terakhir replying to breakout net dari Jesse Jesena hai halo halo Karyanda Masir I like this kenapa rambutnya dari dulu gitu-gitu aja gak pernah berubah sebenarnya pernah ya sebenarnya pernah berubah di album keempat pernah cuma ternyata saat itu gue merasa kok orang taunya saat gue dipanggung doang ya jadi ternyata emang rambut ini sudah menjadi trademark gue dari awal pertama kali muncul dan memang hampir semua penyanyi-penyanyi legend itu gak pernah mengganti mode rambutnya kayak misalnya Chrysio dari awal sampe akhir hayatnya masih begitu aja terus Mick Jagger terus Stephen Tyler nya Aaron Smith begitu juga jadi kayaknya wah panutan-panutan gue kayaknya gak pernah merubah rambut akhirnya gue berubah lagi seperti yang awal keluar rambut kayak gini mungkin yang bawa rezeki bro nah itu dia lebih all access juga iya we all access masih ada The Massive makanya jangan kemana-mana kita mau main game sama The Massive after this we'll be back